Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi pengalaman servis TV LG flattron dan model 21F87CG TH dengan kerusakan yaitu terdapat garis-garis putih dan mendatar pada bagian atas layar untuk mempersingkat waktu kita langsung eksekusi saja kita bengar TV ini untuk mengetahui apa yang bermasalah dengan TV LG flattron ini dan berdasarkan pengalaman bahwa pengkerusakan seperti ini ada pada bagian vertikal disebabkan oleh rusaknya kapasitor pump-up pada bagian vertikalnya setelah kita bongkar ternyata TV LG flattron ini menggunakan sasis MC059A strip B televisi ini menggunakan IC vertikal dengan tipe LA78040 untuk lebih jelasnya mari kita simak skema diagram dari televisi ini Hai disini saya menggunakan skema diagram untuk LG dengan sasis MC059C kemudian kita cari bagian blok vertikalnya untuk mengetahui kapasitor pump-upnya disini tertulis C307 dengan ukuran 100 mikro 35 volt langsung kita lakukan pengecekan pada kapasitor C307 menggunakan ESR analog oh 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 kita cari C307 setelah dilakukan pengecekan dengan ESR analog terlihat jarum ukur hanya bergerak sedikit menandakan seolah-olah kapasitor tidak normal coba kita bandingkan hasil pengecekan menggunakan kapasitor masih kondisi normal pengecekan dengan kapasitor yang normal hasilnya berbeda jauh jarum ukur bergerak banyak dan hampir mentok agar lebih teliti coba kita cek menggunakan ESR digital jadi kapasitor yang lama ukuran 100 mikro dan kapasitor baru ukuran 100 mikro juga pertama-tama kita cek dulu kapasitor lama dan hasilnya menunjukkan ukuran 48,48 mikro artinya abnormal sebab normalnya 100 mikro selanjutnya kita bandingkan dengan kapasitor baru dengan ukuran yang sama dan hasil pengukurannya adalah 100,1 mikro 100,1 mikro artinya normal langsung saja kita coba pasang kapasitor pump up baru C307 ukuran 100 mikro 50 volt setelah kita pasang kapasitor baru dan kita lihat hasilnya alhamdulillah gambar sudah normal tidak terlihat lagi garis-garis putih mendatar pada bagian atas layar demikian semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati